Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Studio Balikon Televisi ya Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Dan menjelaskan terkait dompet buah apa ya pak Kita mungkin bisa sedikit mengulang sejarah gitu Silahkan Terima kasih mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemirsa yang ada di rumah Murah-murahan selalu dalam keberkahan dan pendidikan Allah SWT Saya Agung Gunawan Saat ini diamanahi sebagai pimpinan dompet buah fakultim Mungkin masyarakat balik lapan Saya kira sudah cukup mengenal Kami lahir dari media Tepatnya di tahun 1993 Berbentuk suatu rubrik iklan kecil Iklan kolan kecil Yang pada saat itu penghimpulan kami hanya sekitar 400 ribuan saja Dompet buah fakultim saat ini sudah berusia sekitar 27 tahun Dan untuk dikaltim sendiri Kami hadir sejak tahun 2003 di kota Balikpapan Dompet du'afa adalah lembaga filantropis ilam Yang mengelola dana zakat, infak, sodakoh dan termasuk wakaf Untuk kemudian digunakan untuk memperdayakan kaum du'afa Dengan pendekatan budaya lokal, kearifan lokal Melalui kegiatan filantropis Dan juga kegiatan wira usaha sosial profetik Saat ini dompet du'afa Fakultim sudah memiliki dua kantor unit Satu di Samarinda Kemudian satunya lagi di Bontang Insya Allah tentu dompet du'afa Fakultim akan terus memiliki komitmen Untuk masyarakat Dalam hal memberdayakan masyarakat Meningkatkan harkat martabat kaum du'afa Melalui program-program pemberdayaan Oke dan tadi saya sedikit mendengar Kedekatan melalui budaya lokal Nah ini maksudnya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Jadi dompet du'afa saat ini ada di Di dalam negeri ada sekitar 12 cabang Di dalam mana Pak? Di dalam negeri di Indonesia Ada sekitar 12 cabang Dan insya Allah dalam waktu dekat Sudah akan mencapai 30 cabang Kami di cabang-cabang tentu berkomitmen Untuk mengangkat budaya-budaya lokal setempat Untuk kemudian itu dijadikan sebagai Sumber kearifan lokal Untuk memberdayakan kaum mustahit di sekitar Seperti contoh misalkan di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan ini Yang kaya akan misalkan sumber daya laut Maka kami akan membuat suatu program ekonomi keperdayaan Yang mengarah kepada seperti pertambakan ikan Yang mengarah kepada perikanan Seperti itu Mbak Dan juga misalkan Kalimantan Timur ini yang kaya dengan kekayaan alamnya Maka kami akan coba mengangkat kekayaan alam itu Termasuk juga kerajinan-kerajinan handicraft yang ada di Kalimantan Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Rahmat kali ya Ini terkait hal tersebut Ini kan tadi mengangkat budaya lokal Seperti kalau di Balikpapan Kita terkenal dengan lautnya Jadi pertambakan ikan Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri Sumber daya alamnya begitu luas mungkin dari sisi hutan Seperti itu ya Pak Dan bagaimana sih caranya atau prosesnya Supaya hal itu bisa terwujud atau realisasi Baik terima kasih banyak teman-teman semuanya Sedikit saya jelaskan Untuk dompet dua apa tadi Yang sudah disampaikan sama Pak Agung tadi Bahwa dompet dua apa terus menebar kebaikan Menebar kebaikan untuk mengetaskan kemungkinan Dengan cara juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada Nah tentu tadi dengan budaya budaya lokal yang kita angkat ini adalah Kita juga akan berkolaborasi dengan siapapun Stakeholder-stakeholder yang lain Untuk bersama-sama Mengetaskan kemiskinan melalui program-program yang akan kita jalankan Dan program-program yang kita jalankan ini juga kita bagi dalam beberapa pilar Termasuk disitu ada pendidikan Kemudian kesehatan Kemudian ekonomi Sosial dan kemanusiaan Dan satu lagi adalah Di bidang kesehatan Dan tadi artinya disini bekerjasama dengan para stakeholder Untuk proses untuk ini ya Proses realisasinya seperti itu ya Kemudian Pak tadi kan terkait menebar kebaikan dan mengentaskan kemiskinan gitu ya Terkait tema kita pada hari ini Menebarkan kebaikan kan sebenarnya artinya sangat luas sekali ya Pak Tapi dalam hal ini Dompet Duapa sebagai lembaga nirlaba sendiri Menilainya seperti apa? Untuk tema yang menebar kebaikan ini Kami juga menjadi tema besar di Dompet Duapa di tahun ini Menebar kebaikan Sebagai bentuk upaya Kami sebagai lembaga nirlaba ini Mengajak kepada stakeholder yang lain Termasuk juga para donator-donator kita Bahwa menebar kebaikan itu Tidak hanya dilakukan oleh para pengelola lembaga zakat Tapi dengan siapapun bisa Termasuk para donator Donator melakukan kebaikan Tidak hanya dalam bentuk Misalkan membayar zakat Impak sedekanan wakaf Tapi bisa melakukan berbagai macam-macam Misalkan punya skill dan sebagainya Bisa diaplikasikan Dan bisa memberikan ilmu-ilmu kepada Para penerima kita seperti itu Dengan menebar kebaikan ini Kita berharap Gerakan-gerakan kebaikan yang ada di masyarakat ini Bisa bersama-sama gitu Untuk menebar kebaikan Mereka dirangkul secara sama Tadi skill-nya mungkin bisa disebutkan juga nih Apa saja Misalkan para donator yang punya skill Misalkan biasa Misi sebagai guru misalkan Yang ini bisa memberikan manfaat itu Berupa pelatihan kepada murid-murid kita Binaan-binaan kita Atau misalkan dia punya skill Misalkan jadi trainer Nah itu juga bisa digunakan Menebar kebaikan dengan memberikan ilmu Kepada para penerima kita Khususnya misalkan di bidang ekonomi misalkan Punya skill tentang wira usaha Nah dengan skill itu bisa diajarkan kepada penerima 4 kita gitu mbak Oke Untuk menebar kebaikan Dan terkait para penerima manfaat program Sebenarnya ada berapa sih jumlahnya untuk di wilayah kautin Di wilayah kautin Kalau untuk jumlah penerima 4 kita Khususnya tahun di 2019 sendiri Kemarin sebagai bentuk laporan kami juga Transparan kita kurang lebih sekitar 100-100 ribu mbak Di 2019 101 ribu mbak Kalau secara keseluruhan Di laporan kami yang untuk nasional Itu kurang lebih selamat berdirinya dompet 2 apa 93 sampai dengan sekarang Kurang lebih 25 juta 1,1 sekian Dompet 2 apa Memberikan manfaat kepada Para mustaik-mustaik kita Seperti itu Dan tentu itu juga Bukan hanya Bagian dari kami yang melakukan Tapi bentuk Bantuan juga para donatur-donatur terlibat di situ Termasuk Dia menyalahkan zakat Impaks dan sedekannya Seperti itu Oke tadi Banyak Jika banyak Apanya ada sekitar 25 juta ya 25 juta Untuk seluruh Indonesia ya Secara nusantara ya Oke nasional Dan terkait hal tersebut Tadi kan juga sudah dijelaskan Jumlah donaturnya mungkin berapa pak Kalau jumlah donatur kita kemarin Terakhir 16 ribu untuk kautin mbak ya 16 ribu untuk kautin 16 ribu kautin Itu yang kami kelola untuk Dompet 2 apa Yang berdonasi melalui dompet 2 apa kautin mbak Itu kebanyakan mereka adalah perusahaan Atau secara pribadi mbak Kalau kami lihat kemarin Memang lebih banyak retail mbak Secara individu Dan tentu juga Cukup banyak Dari lembaga atau perusahaan-perusahaan Yang ikut terlibat Bagaimana sih pak caranya merawat para donatur Agar mereka itu tetap konsisten Melakukan jakatin Tentu yang paling penting dari suatu lembaga zakat ini adalah transparansi atau keterbukaan yang pertama Itu menjadi hal yang sangat krusial Terlebih lagi untuk para donatur kita Karena mereka butuh suatu kejelasan laporan Dana yang mereka berikan diseluruhkan kemana Dan sebagai bentuk transparansi itu Alhamdulillah Minggu lalu kami sudah melakukan Public expose Terkait itu laporan Pengelolaan dana di tahun 2019 Dan juga akan dibelastin ke seluruh donatur kami Dan Selain daripada itu Tentu donatur berharap bahwa Dana yang dititipkan kepada kami Itu betul-betul digunakan Kedalam suatu program yang memang bermanfaat bagi masyarakat Yang dampaknya itu Dirasakan betul oleh masyarakat Itulah kenapa kemudian kami Di dalam menyusun program pun Itu kami merangkul stakeholder Tidak hanya dari ide itu muncul dari kami Dari pihak ketiga Tetapi juga kami mencoba merangkul para donatur Bagaimana untuk menciptakan suatu program Yang memang menjadi tendensi mereka Masukkan-masukkan itu tentu menjadi hal yang sangat positif bagi kami Dan tadi goalnya tadi seperti apa Pak Kalau misalkan sudah mengajak para stakeholder Atau orang pihak ketiga Ini kan untuk pembahasan suatu program sendiri Kan tidak bisa serta-merta dari pribadi ya Mungkin banyak masukan seperti itu Dan setelah realisasi nih program yang sudah dibicarakan Apa sih Pak goal dari program itu sendiri Selain tadi memberikan kepada mustaib Goal yang paling penting Yang memang itu sesuai dengan visi dari Domba Tawas sendiri Adalah kita melakukan pemberdayaan Artinya kita mengubah yang tadinya masyarakat Kurang berdaya Tidak mampu Mungkin tidak memiliki akses terhadap Kesehatan, pendidikan, atau bahkan modal ekonomi Maka kami formulasikan sedemikian rupa Kami kelola sedemikian rupa dana yang masuk kepada kami Untuk kemudian melakukan pemberdayaan itu Untuk kemudian Fisi kami adalah Merubah para mustaib menjadi muzaki Artinya, one off ya Pak Dari tangan duo jadi tangan di atas Luar biasa sekali berarti ini Pemirsa Dan terkaitan tersebut Pemirsa nanti kita akan sambung lagi Setelah cita pariwara berikut Tetap bersama kami di program Gopi Ngobrol Pintar Tidak memuliskan kembali Berdayaan Berdayaan Jadi muzaki Pasar peransia ini adalah Salah satu penerima manfaat kami Di program ekonomi Jadi secara umum itu Dobe Doha memiliki lima pilar program Ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan Yang kesemuanya itu Diformulasikan memang untuk Membantu masyarakat Memberi masyarakat Dan membantu menekan angka kemiskinan Kalau kemudian kita berbicara masalah kemiskinan Tentu ini adalah hal yang sangat kompleks Kemiskinan bisa disebabkan dari berbagai macam hal Salah satu contoh misalkan Pendidikan Mungkin banyak di luar sana orang-orang yang Semangat sekolahnya tinggi Tetapi tidak memiliki Biaya untuk sekolah Maka kemudian Lembaga Zakat hadir di situ Untuk bagaimana caranya membantu mereka Bisa juga mungkin dari sisi kesehatan Banyak di luar sana orang yang memiliki skill Kemampuan yang baik Bahkan juga kemauan yang tinggi Untuk maju Tapi mungkin dari sisi kesehatannya kurang Sehingga dia kurang berdaya Maka di sini Lembaga Zakat hadir untuk melakukan Penyeluhan-penyeluhan kesehatan Lebih kepada tindakan-tindakan preventif Untuk kemudian memberikan penyeluhan dan arahan kepada orang tua Bagaimana cara mereka mendidik anak dan menjaga kesehatan anak Sehingga ke depan menjadi pribadi-pribadi yang Apa namanya Kompeten Nah kemudian dari sisi ekonomi Misalkan seperti contoh yang ada di sini adalah Pak Saperansyah Sebagai salah satu penerima manfaat kami Banyak juga di luar sana individu yang memiliki skill, kemauan, dan kemampuan yang tinggi Namun memang tidak memiliki sumber daya dan mungkin akses terhadap modal Bahkan jangankan akses atau sumber daya itu Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mungkin sudah cukup sulit Maka di sini kami hadir Lembaga Zakat hadir untuk kemudian bagaimana memberikan pembiayaan modal Pembimbingan secara skill kewirausahaan dan sebagainya Oke dan mungkin langsung ke Pak Saperansyah gitu ya Pak ya Oke dan terkait sebagai penerima manfaat program Kalau boleh tahu nih Pak sedikit cerita gitu ya Pak Saperansyah sendiri tahu terkait dompet duafa ini dari mana Atau diajak siapa atau gimana ini Pak Boleh ceritanya Pak Saya tahu dari dompet duafa Dari tetangga mbak Oh dari tetangga Terus dia mengenalkan masih kepala Masih ambil Pak somat Selamat Tahun berapa itu Pak Tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Tahun 2017 ya sekitar itu Dan gimana sih Pak perasaannya sebagai penerima manfaat program sendiri nih Pak Kalau saya senang sekali mbak dibantu juga Luisa segalanya Luisa segalanya luar biasa ini ya Pak ya Ada rasa senang ya Pak ya Merasa Seperti itu ya Dan dalam hal ini bantuannya boleh tahu seperti apa Pak Ya kadang yang lalu apa Dibantu rombong Oh sampai rombong juga Oke Jadi enggak hanya Mohon maaf mungkin dana atau modal ya Pak ya Tapi dari rombong juga Seperti itu Ya ada rombong Ada enggak Pak artinya dari dompet duafa sendiri memberikan sorot pelatihan Untuk perwirausaha nih Pak Dikasih kumpul dulu lah sosialisasi gitu ya Pak ya Nanti 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 Jadi ada pelatihan juga ya Ada pelatihan juga ya Ada pembimbingan Pembimbingan juga tentunya Dan lu diwakakan secara kontinu atau berapa kali ini Pak Sebulan sekali Oh sebulan sekali Sampai hari ini atau gimana Langkah hari ini Sampai hari ini selalu dikasih pembimbingan terus ya Wah luar biasa ini Akhirnya bisa membuka usaha sendiri seperti itu ya Pak ya Bisa Kalau boleh tahu nih Pak usahanya apa nih Pak Saya sebelumnya Jual salome mie ayam Jual gimana Pak Mie ayam Jual mie ayam dulu ya Jual mie ayam Seperti itu Sekarang jual salome Jual salome sekarang sendiri seperti itu ya Pak ya Memang ada Jiwa sebagai wira usaha sendiri ya Pak Ya Saya memang dari dulu suka berjualan Pak Oh suka berdagang Berjualan seperti itu Nggak pengen ikut orang gitu Pak Ada Mbak Oh enggak Berdagang dari dulu saya Sama istri itu berdagang Mbak Oke jadi ini kegiatannya sehari-hari berdagang Berdagang Mbak Sama istri Iya Wah luar biasa sekali Pak berasa ini Sudah tiga tahun jualan gitu Tapi kalau untuk menghidupi berapa anaknya boleh tahu Pak Saya yang dibalik papan ada tiga Mbak Oh ada tiga Berarti di luar balik papan ada juga Mbak Sudah nikah semua Masya Allah Berarti total anak ada berapa nih Pak Ada enam Wow Tengah lulusin ya Pak Oke Dan terkait hal tersebut Pak Untuk kedepan harapannya dari Pak Asafrances sendiri seperti apa sih Pak Ya keharapan saya sih Ya Pak Bisa buat anak-anak Pendidik anak-anak Buat gaya pendidikan anak-anak Yang paling kecil anak usia berapa Pak Usia TK Mbak Oh masih TK Masih panjang perjalanan ini ya Pak Oke seperti itu Jadi harapannya untuk dongket belakang sendiri gimana Pak Iya Bapak-bapak semoga mati terus lah Oh iya Allah Semoga selalu berkah dan selalu bermanfaat tentunya ya Pak Ya Bermanfaat bagi masyarakat Amin Dan untuk saat ini berarti selalu memberi Dapat pembinaan atau pembimbingan ya Pak Asa setiap bulan Itu masih ada dikasih bantuan lagi nggak Pak Atau gimana nih? Enggak juga Mbak Oh enggak juga Kalau kita memang perlu bisa kita minta Ya kalau kita perlu Ini berarti sistemnya seperti operasi atau gimana nih Pak? Tidak Mbak Jadi memang dananya kita berikan kepada penerima manfaat Untuk mereka gunakan untuk berusaha Dan itu tidak harus dikembalikan Karena memang kan ini dana Memang untuk masyarakat yang kekurangan mustahik seperti itu Oke dan itu untuk satu penerima manfaat sekali saja Atau gimana tadi ini kan pembimbingan nih? Iya itu akan tergantung kondisi sih Mbak Di sini kami tentu harus memastikan bahwa penerima manfaat Khususnya di bidang ekonomi itu usahanya terus berjalan Kadang-kadang ada yang mereka diberi sekali Modalnya itu langsung berjalan baik Kontinu dan terus menerus bahkan Sampai sekarang Mbak Semakin berkembang Alhamdulillah Alhamdulillah Namun memang ada juga beberapa yang perlu Kadang-kadang suntikan modal kembali Tapi tentu itu menjadi tanggung jawab kita Bagaimana caranya memastikan bahwa mereka Menjadi berdaya dan mandiri Artinya sekarang sudah mandiri ya Mbak Alhamdulillah Sudah berbagi juga Mbak Setiap Jumat itu kadang-kadang kita gratiskan Oh Satu rombong nih Mbak Iya Sampai habis Mbak Serius nih Mbak Serius Mbak Ada tulisannya digratiskan seperti itu Sudah tahu semua Demajaman masjid itu sudah tahu Mbak Wah jadi setiap hari Jumat habis nih Mbak Jadi mungkin dengan kata lain Bapak Sabaran ini sudah Alhamdulillah beralih dari yang tadinya mustahit menjadi muzat Wah luar biasa sekarang sudah Kadang-kadang ini juga Mbak Kalau kita anu pagi-pagi itu saya bagi-bagi nasi bungkus juga Mbak Peribadi ya Sama-sama tukang-tukang sapu itu saya kasih nasi setiap Jumat juga Mbak Oh luar biasa jadi ini sesuatu yang jadinya menginspirasi ya Mbak ya tentunya seperti itu Ya semoga nanti juga bisa meluas artinya tidak hanya Bapak Sabaran saja saja Tapi juga kepada para mustahikannya yang nantinya juga akan menjadi muzatis seperti itu Mbak Dan setiap hari Jumat ya Mbak Iya Mbak Dari jam berapa sampai jam berapa Mbak Apanya itu kalau kita Untuk ini Apa berjualan Kalau berjualan sampai habis Jumat habis pulang sudah Mbak Wih istirahat ya Mbak Istirahat sudah Enggak ngerasa rugi nih Mbak Kalau misalkan dibagian Kalau kita sedekah pakai rugi-rugian Mbak Sudah niat sudah Sudah niat ya Mbak Oke Jadi itu dilakukan sejak kapan Pak? Sudah ada setahun lebih Mbak Setahun lebih Iya sedekah Itu idenya dari teman kah? Atau muncul? Saya sendiri sama istri Sama istri Rembukan gitu ya Rembukan gitu ya Rembukan gitu ya Pak ya Gimana kita bantu kita Anu kan kita dulu kayak gini juga Oke Kita rembukan sama istri sudah Wah luar biasa sekali Saya terjadi apa ngerasa kayak Tergugah gitu hari saya ternyata Masih banyak ada orang-orang yang berhati Berlian Seperti itu Dan terkait program ekonomi tadi ya Pak ya Kalau boleh tahu berapa sih penerima manfaat yang ada di Kota Balikokan sendiri Mungkin Pak Arnahmad nih Oke Bisa menjelaskan Kalau program kita Tadi secara keseluruhan Tadi kurang lebih sekitar 101 ribu Itu untuk yang Untuk wilayah Kalimantan Timur Oke Maksud saya yang untuk program ekonomi saja Untuk yang program ekonomi Mungkin saya rinjikan dulu Bahaya programnya apa aja Oke Untuk yang ekonomi yang kita jalankan di 2019 utamanya ada Program pedagang tangguh Yang Alhamdulillah Hari ini kurang lebih sekitar 26 per lima empat 26 Kemudian di Samarinda Kita juga ada program Kampung Ternak Kampung Ternak Memberdayakan para peternak Yang awalnya tadi dia Peternak mandiri dan Kemudian kita bina Kita dampingin Alhamdulillah kurang lebih Sekitar 10 orang yang kita dampingin Kemudian ada juga di Gunung Sampai ya di Samarinda Kolaborasi juga dengan teman-teman Dongpedu apa volunteer Itu program Kampung Hepar Kampung apa pak? Kampung Hepar Hepar Itu pemberdayaan Kerajinan tangan ya ibu-ibu Untuk pengolahan limbah Limbah sampah tadi Untuk menjadi bahan-bahan yang produktif Termasuk misalkan Buat boneka Gantuan kunci dan sebagainya Wah jadi ada 3 daerah ya pak ya Ya Seperti itu kalau untuk pak Sapran sendiri masuk dalam program Pedagang tangguh di Balipapan Wih keren juga ya Ada pedagang tangguh gitu ya Dan itu program yang sudah berjalan Sejak tahun berapa pak? Sejak tahun 2017 Sampai dengan sekarang Kenapa kak Namanya program pedagang tangguh Ya kami memang tadi Karena Dongpedu apa ini adalah Salah satu lembaga yang memang Tujuan kita adalah Memberdayakan kaum dua apa Ya harapannya tadi Agar kedepan para Pedagang-pedagang yang kita dampingin Yang kita bina ini Betul-betul tangguh dan mandiri Sehingga Kedepan Ya seperti pak Sapran tadi Setelah dia dibantu Alhamdulillah Bisa berbagi dengan Orang-orang lain seperti itu Dan itu tadi kebanyakan Para penerimanya Orang-orang yang sudah berumah tangga Atau gimana ini? Dari beberapa penerimanya Dari beberapa penerimanya kita Rata-rata memang sudah berumah tangga Sudah berumah tangga Dan memang mereka Ada juga yang Ibu-ibu Janda Janda Yang sebenarnya dilakukan itu Sumbernya dari mana sih pak? BPS Dinasosial Atau dari kelurahan Atau gimana nih pak? Ya Kalau yang biasa kami lakukan ini adalah Ketika kita Pengambilan Memperhatikan bahwa dia layak atau tidak Memang setiap lembaga punya standar masing-masing pak Dengan standar masing-masing apakah dia Kategori tadi yang 8 ASTAP atau memang tidak Kalau misalkan ini kita juga biasa Membandingkan dengan data-data yang ada misalkan di BPS dan sebagainya Tapi kebanyakan memang data yang kami peroleh ini adalah Mereka ada juga yang mengajukan secara langsung Kemudian prosesnya kami survei Ada peninjauannya Peninjauan secara langsung apakah memang data yang diberikan itu Benar-benar sesuai dengan palit atau seperti apa Baru kita nanti konfirmasi juga dengan beberapa tetangga-tetangga sebelahnya Kira-kira si bapak ini atau si ibu ini Kehidupan sehari-hari seperti apa Berarti ada tabayun ya Tabayun Dalam Islam tabayun ya Muslim, Islam, adanya tabayun Seperti itu Dan nanti kita akan melanjutkan lagi Setelah jadwal komentar berikut Tetap apa bersama kami Di program Lepi Ngobrol Pintar Terima kasih Misa masih bersama kami di program Lepi Ngobrol Pintar Dan kita melanjutkan lagi Tadi Pak Sapron sudah menjelaskan banyak hal Dan itu sangat menginspirasi Termasuk Sandra juga yang mendengarnya Tadi yang tadinya Mustaib menjadi Muja Ramzaki ya Pak ya Dan setiap Jumat selalu konsisten untuk melakukan Ini ya Pak ya Sedekah ya Seperti itu Dan tadi itu dari program ekonomi Pedagang Pangguk Dan sasarannya Pak Untuk di Barikopan sendiri Itu di mana-mana aja lagi Pak Mungkin bisa jelasin Kalau sasaran kami memang kami nyebar Mbak ya Nyebar Karena di Balipapannya ada lima kecamatan Jadi kami juga Enam Pak Enam ya Enam ya Jadi masing-masing Ada program-program kita di situ Untuk membantu para musaib-musaib kita Jadi Biar pertemuan papan kita ini juga cukup merata di Balipapan Artinya sampai ke daerah Timur juga Pak? Nah kalau untuk Ya sampai ke Balipapan Timur Balipapan Timur Untuk penerima pedagang tangguh juga atau bagaimana juga? Pedagang tangguh ada juga yang daerah Manggar Satu di sana Yang dulu kita bantu Di Balipapan Timur itu ya Ya Balipapan Timur Dan tadi itu Kan Menyinggung sedikit terkait budaya lokal yang tadi diangkat seperti itu Nah kalau untuk di masing-masing kecamatan itu kan ada potensi-potensi sendiri Pak Kebanyakan di daerah Timur itu Ya Isenan Di kanan Kalau di sana sendiri gimana Pak? Ya Untuk sementara di sana memang waktu program kita di 2019 Kita baru fokus di program ekonomi pedagang tangguh Karena memang banyak para usaha-usaha kita itu mengajukan permohonan bantuan modal Karena memang rata-rata kan Balipapan ini cukup tinggi tingkat konsumsi untuk dari sisi makanan kulit dan sebagainya Nah untuk di tahun ini kami coba mencoba untuk memaksimalkan kembali untuk budaya lokal termasuk kayak di Manggar, Matarjana Kami akan ada program ya Program untuk pelestarian muli daya perikanan seperti itu Oke Dan targetnya sendiri Pak akan direalisasikan di bulan apa nih Pak 2020? Kalau di 2020 ini kita coba mulai di 2020 ini untuk ini bulan Maret kita mau lagi proses asesmen dulu Asesmen dulu Asesmen Untuk memastikan bahwa siapa yang akan kita bantu dan wilayah mana yang cukup cocok untuk kita banting seperti itu Pak Oke itu tadi untuk jangka pendeknya ya Pak Dan untuk ini Pak ya targetnya sendiri dari dompet Guava di tahun 2020 itu berapa banyak Pak untuk penerima manfaatnya nanti? Kalau penerima manfaat yang kami targetkan karena memang ini juga menjadi tanggung jawab kami arahan dari pusat bahwa di tahun 2020 kita ditargetkan naik sekitar 90-100% dari jumlah penerima manfaat di tahun sebelumnya Jadi kalau misalkan tahun kemarin 2019 kurang lebih 100-100% jadi di tahun ini kami ditargetkan untuk 200-100% tapi itu memang kita bagi dalam beberapa cakupan kaupaten se-Kalimantan Timur Karena memang program kami dan cabang kami juga targetnya adalah Kalimantan Timur jadi kita bagi dalam beberapa cakupaten se-Kalimantan Timur Di Samarinda sama Bontang kami sudah punya kantor unit Kalau di luar itu artinya? Di luar itu termasuk di Melat Oh Melat Dengan adanya program PAUDAWA ini bisa membantu para DAI mengakses kampung-kampung yang cukup terbencil Oke dan pemirsa untuk di segmen kali ini saya membuka layanan interaktif di 0821-5006-0071 ada di layar televisi Anda Anda bisa memberikan pertanyaan maupun saran atau kritik bagi narasumber kita pada pagi hari menjelang siang ini Yakni dengan tema menambar kebaikan dan juga mengentaskan kemiskinan Dan sambil menunggu interaktif dari pemirsa balik kontrol visi yang menyaksikan baik di rumah Maupun melalui streaming di CPM stream ataupun Genflix Atau di website kami di btv.co.id Kami akan melanjutkan kembali pembahasan kita ya Tadi ada perahu dakwah namanya itu di Melat Dan untuk sasaran lainnya Pak kira-kira nanti di unit-unit lain di kabupaten lain apakah akan membuka kantor cabangnya juga Pak? Mungkin Mbak Adu bisa menambahkan Sedikit menambahkan mungkin Mbak Ya Terkait sebaran program itu sebetulnya memang target kita tentu seluruh kota kabupaten yang ada di Kelimatan Timur Dan saat ini sebaran program yang sudah kita jalankan itu Sudah tentu di Balikpapan, Samarinda Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Barat Akan sebatik Akan sebatik Sampai daerah perbatasan juga ya Iya betul Dan tentu semua wilayah atau kota kabupaten yang ada di wilayah Kelimatan Timur itu akan menjadi sasaran program kami Dan Alhamdulillah sih sejauh ini walaupun memang secara medan di Kelimatan Timur ini luar biasa besar Medannya sulit dan memakan waktu Tapi kami tetap komitmen untuk melakukan, mengadakan dan membuat program-program di semua wilayah Dan itu tadi salah satunya ada di Kulau Sobatik ya Pak? Betul Ini yang menjadi peluasan saya lagi terkait Kulau Sobatik ini kan jauh dari Balikpapan ya Pak? Artinya lebih dekat mungkin di Bontang seperti itu ya Nah apakah tidak sebaiknya Bontang saja yang kesana atau gimana Pak? Yang untuk memberikan program manfaatnya sendiri? Ya betul sih Mbak Karena memang program di sebatik itu kami namanya program sekolah Tapal Batas itu berjalan kurang lebih sudah 6 tahun Memang dulu sebatik ini masuk ke dalam wilayah Kelimatan Timur Betul? Ya timur Dan kemudian pecah menjadi Kelimatan Utara Pada dasarnya memang dana yang dihimpun di wilayah Kelimatan Timur Itu seharusnya dimaksimalkan di wilayah Kelimatan Timur Tapi karena memang itu programnya dulunya wilayah Kelimatan Timur Maka memang jadinya program kita ada juga di situ Tetap ada ya Pak? Tetap ada Tetap dianggarkan seperti itulah ya bahasanya Ya betul, kita membantu untuk menghimpun dana untuk mereka Oke Tapi tentu fokus kami di tahun ini khususnya dan ke depan Kami akan lebih fokus bagaimana memberdayakan masyarakat yang khususnya ada di wilayah Kelimatan Timur Oke Jadi tadi tetap diadakan lah seperti itu ya Pak bahasanya Ya Terkait dengan tadi Dan ini Pak Yan Kira-kira ada lagi enggak sih Pak tantangan dari dompet 2 apa ini Pak? Untuk kedepannya ini Tadi kan targetnya ada 200 ribu sekian yang nantinya akan menerima Dan target untuk mencapai itu tadi Ada enggak jumlah atau nominal yang akan di realisasikan? Ya Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Dengan siapa di mana? Halo Halo Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Ya dengan siapa di mana? Saya Nurma Hidayah dari Sepaku Oke Ya Bu silahkan Ini Pak Mau tanya Kalau Bagaimana cara Agar bisa Dapat bantuan pendidikan Misalnya dari Dede Kalsimka bersedia Karena Di sini Saya tuh kadang lihat Ada tetangga-tetangga saya itu Tidak lanjut sekolahnya Kalau sudah lulus SD Kadang juga Belum tamat SMP Tapi sudah putus sekolah Karena Mungkin orang Tidak Tidak Itu Tidak mampu Jadi siapa tahu Bisa saya bantu Dengan daftar ke Dede Atau Gimana caranya gitu Tidak Oke Itu aja Ya Terima kasih kepada Bu Nurma Hidayah yang ada di Sepaku Atas pertanyaannya Mungkin langsung dijawab ya Pak Ini tadi Ada Informasi Bahwa tetangganya Ada yang Membutuhkan gitu Kan artinya Di bidang pendidikan Nah bagaimana sih Supaya bisa dibantu Mungkin ada birokrasi atau administrasi yang harus di Berikan ya Ya Sebelumnya terima kasih banyak dengan Ibu Nur Hidayah Bu Nurma ya Bu Nurma Yang sudah memberikan pertanyaan Dan ini juga Menjadi rekomendasi buat kita Dan Untuk Prosedurnya Biasanya memang Ketika ada Permohonan seperti itu Nanti Si Ibu bisa mengajukan Permohonan bantuan Nanti bisa melengkapi dulu Misalkan Fotokopi KK KTP Kemudian Kalau Bisa dilengkapi juga Surat keterangan Dari RT atau Kelurahan Bahwa Si Yang bersangkutan Memang Kategori tidak mampu Kemudian nanti bisa dibawa Ke kantor kami Dan selanjutnya Akan di Follow up oleh tim kami Di tim program Tim sosial Yang biasa akan Memperifikasi langsung Mbak Memperifikasi langsung Ke lokasi tersebut Apakah memang Apa Si Yang bersangkutan Layak kita bantu Kalau memang itu Layak kita bantu Maka Persebut yang akan kita lakukan Nanti Akan ada pengajuan Kira-kira program Apa yang cocok Buat Di tempat itu Apakah Bantuan Ceriti dalam bentuk Misalkan Bantuan pendidikan Atau mungkin Ada Program-program yang lain Yang cocok Karena kadang Kami Kadang gini Mbak Ada Mustaik yang datang Ke kami Untuk mengajukan Misalkan Bantuan modal Bantuan pendidikan Tapi ternyata Ketika kami survei Itu bukan Kebutuhan yang Mendesak Maka itu Bentuk verifikasi kami Sehingga nanti Akan kami sesuaikan Dari hasil survei Apa yang kita bisa bantu Oke Kalau tadi di daerah Sepaku Sepaku Itu nanti Kantornya kebalik papan Atau gimana Yang mana Untuk memberikan Berkasnya atau pengajuan Tadi Kalau misalkan ibunya bisa Ke kantor kami Bisa juga Atau mungkin nanti Misalkan beliau Ngasih alamat Ke kita Seperti jemput bola Jemput bola Seperti itu Jadi nanti tim sosial kami Yang akan Ke lokasi tersebut Sekaligus nanti juga Mungkin ibunya bisa menyiapkan Data-data Ketika kami datang ke sana Jadi kami tinggal Memverifikasi saja Seperti itu Oke dan kalau misalnya Sudah masuk dalam kategori Sebagian utahik Yang tadi Bisa dibantu Prosesnya itu Berapa lama Kalau Berdasarkan form Yang kami ada ini Kami biasanya Ketika kami sudah survei 7 hari setelah survei Kami akan kami Beritahu Mbak Kira-kira Apa yang bisa kami bantu Di Di tempat itu Misalkan Jadi 7 hari biasanya Biasanya Kurang lebih 7 hari Minimal Ya maksimal 7 hari Maksimal 7 hari Seperti itu Dan tadi nih Pak Jadi saya muncul pertanyaan lagi Karena tadi kan kantornya ada di Balikpapan Balikpapan Kemudian ada di Bontan Bontan Sama Rinda ya Sama Rinda Dan untuk di Kabupaten sendiri Kan belum ya Pak Nah Tapi untuk Dede sendiri Kan juga harus Menyeluruh di Kalimantan Timur Nah maksud saya tuh Supaya bisa menjangkau Para masyarakat yang memang membutuhkan Selain mereka harus mengajukan Tadi sistem jemput bola Tadi apakah sudah berjalan Atau bagaimana Pak Kalau yang jemput bola Beberapa pengajuan-pengajuan Kami juga sudah mulai berjalan Sudah berjalan Beberapa kali jemput bola Seperti itu Jadi ada juga Memang kalau dihitung Kebanyakan Pengajuan itu datang Langsung dari Apa Mereka ngajukan ke kantor Tapi banyak juga yang Kami jemput bola Misalkan ada rekomendasi para donator Ini ada tetangga saya Jadi nanti kami coba cek dulu Pak Apakah benar Seperti itu dan bisa kita bantu Dan untuk memaksimalkan Yang berada di Kabupaten-kabupaten yang lain Karena masih di tiga itu Jadi memang Kami di tahun 2020 ini Fokus untuk Menguatkan mitra pengelola zakat Nah dengan harapan nanti Di setiap kabupaten-kabupaten itu Ada Mitra-mitra kami Yang bisa bawa koronasi Dengan dompet 2 Sehingga nanti ketika Ada pengajuan Misalkan daerah Sepaku Ibunya tidak perlu jauh-jauh ke Balipapan Cukup nanti Bisa melalui mitra kita Yang ada di tempat Seperti itu Mbak Oh jadi penguatan mitra ya Fokus untuk mitra 2020 sendiri Dan tadi mitra itu artinya Sebagai donator tadi ya Pak ya Bukan donator Dia sebagai mitra kami untuk pengelolaan Oke Pengelolaan Pengelolaan zakat Karena Mengelola zakat kan Tentu harus ada izin Pak ya Dan Alhamdulillah Dompet 2 APA Di tahun 2017 Mendapat izin perwakilan Dari Kementerian Agama Nah jadi Teman-teman atau IASAN Yang mau mengelola zakat Tentu harus Mendapatkan izin legalitas Nah salah satunya nanti MPZ itu MPZ itu nanti Bermitra dengan Dompet 2 APA Jadi ketika dia bermitra IASAN tersebut Punya legalitas Untuk mengelola Seperti itu Dan ini Pak ya Gak ada rencana Untuk roadshow aja nih Pak Gimana Jadi masuk-masuk Kepulotso Itu artinya Tanpa Bukan Maksudnya Gak ada rekomendasi Dari donator Jadi ada inisiatif pun Dari Kepulauan Untuk melakukan roadshow Pernah gak sih Pak? Kalau roadshow Kita juga ini Mbak Jadi sebelum Masuki 2020 Kan kami punya RKT biasanya Rencana Kerja Anggaran Tahunan Jadi Di RKT itu Kami tuangkan Wilayah mana yang menjadi sasaran Dan sebagainya Jadi sebelum kita membuat RKT Kami juga Memasuki ke beberapa kota-kota Untuk Mensurvey Program-program Apa yang akan kita jalankan Di 2020 Di Kabupaten ini Misalkan Akan dibontang apa Samar rendah apa Dimelak apa Dan sebagainya Jadi itu juga Kami lakukan sebelumnya Oke Dan tadi Pak Yang belum terjawab Itu terkait Target Zaka Sedekah Infak di tahun 2020 ini berapa? Oke Mungkin Mas Simatan Pak Untuk target di tahun 2020 ini Kami menargetkan sebesar 12 miliar 12 miliar Oke Dan tahun sebelumnya berapa Pak? Target tahun sebelumnya itu 10 miliar Walaupun memang secara realisasi Belum pernah mencapai angka itu Ini tentu menjadi tantangan Begitu Pak Tantangannya adalah memang Bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat Untuk Bisa Percaya Mengamanahkan dananya Dizakat dengan ke lembaga Karena Mungkin masih banyak masyarakat Yang berpandangan bahwa Lembaga Zakat ini Hanya sebagai Kepanjangan tangan Atau mediator Antara muzaki dengan mustahik Tetapi kan sesungguhnya lebih daripada itu Kami mengelola dan Memformulasikan dana sedemikian rupa Sehingga dana itu bisa benar-benar Membantu Menangkan angka kemiskinan Membantu memberlayakan masyarakat Membantu Mengubah mustahik menjadi muzaki tadi Itu tantangan pertamanya Kemudian tantangan yang kedua adalah Terkait Kolaborasi Artinya Seperti yang disebabkan tadi Bahwa Kami Dompetal Fakaltim Tentu memiliki Keterbatasan sumber daya manusia Untuk bisa meng-cover semua wilayah Fakaltim Yang luar biasa luas ini Itulah kenapa Tantangan berikutnya adalah Bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi Dengan stakeholder-stakeholder terkait Yang ada di lokasi Di semua wilayah Kelamatan Timur Yayasan, komunitas, dan sebagainya Dan untuk itu Kami sangat Membuka pintu Kolaborasi itu Yayasan Manapun Komunitas manapun Yang ingin berkolaborasi Bermeter dengan Dompet Malfa Kami sangat Membuka tangan Dan membuka pintu Karena memang Tujuan kami adalah Satu Untuk masyarakat Untuk kepentingan umat Dan untuk kepentingan masyarakat Oke Jadi ya semoga Targetnya bisa Terenisasi Di tahun 2020 Amin Dan untuk Itu pemirsa Ini tidak terasa Sudah kurang lebih satu jam Kami menemani Anda Membahas terkait Tema kita Yakni Menebar kebaikan Mengentaskan kemiskinan Dan Mungkin ada tambahan lagi Dari Pak Dun Pak Hamad ini Terkait Apa yang mau disampaikan Silahkan Pak Sebelumnya Kami dari Dompet 2 Pakal Tim Mengucapkan juga Terima kasih banyak Kepada para donator-donator kami Tentunya Mbak Yang selama ini Masih setia bersama kami Membentang kebaikan Menebar kebaikan ini Dan Kami juga sangat berharap Bahwa Di tahun 2020 Tetap bersama-sama Dengan kami Membentang kebaikan ini Dan kami juga tidak Menutup diri Untuk Berkolaborasi Dengan Stakeholder-stakeholder yang lain Karena Dengan Bantuan Stakeholder-stakeholder yang lain Kami pun juga Mungkin tidak bisa bekerja Secara sendiri Seperti itu Dan Allah juga Terima kasih banyak nih Dengan BTV Yang sudah Memfasilitasi kami Untuk bisa menyampaikan Bahwa Ini program-program Yang akan kami jalankan Di 2020 Seperti itu Ada tambah lagi Pak Gun? Mungkin sedikit Untuk para donator yang Saya hormati Dan insya Allah Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan ragu Untuk berdonasi Di Dompet 2 AFA Kenapa? Karena kami insya Allah Menyalurkan dana-dana Para donator Dengan lebih tepat Kepada orang-orang Yang lebih tepat Yang berhak mendapatkannya Dan kami Memformulasikan itu Sehingga betul-betul Bermanfaat Dan memberdayakan masyarakat Dan terkait Keterbukaan Tentu kami sangat terbuka Dan transparan Terkait bagaimana Kami mengelola dana tersebut Profesionalitas Dan juga akuntabilitas Terima kasih banyak Atas donasi-donasi Yang saya berikan Dan tentu ini akan menjadi Pahala jernyah Yang akan terus mengalir Untuk para donator Insya Allah Terima kasih Silahkan Pak Sabran Syah Ada yang ditambahkan Atau pesannya Pak Selama menjadi penerimaan Pesan-pesan Pesan Pak Pesan Ya kalau pesan-kesan saya sih Apa Senang aja Somba Intinya senang ya Pak Ya senang Ya senang Oke Dan selalu menginspirasi Tentunya ya Pak Sabran Syah Seperti itu Dan Pemirsa Sudah ini ya Di second terakhir Artinya Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Kepada dompet-dolpet Yang sudah bersedia hadir Di studio dompet Untuk membahas terkait Program-program Apa saja Yang sudah Direalisasikan Dan berjalan tentunya Dan semoga targetnya Bisa Tercapai juga Pak Untuk di tahun 2020 Insya Allah Dan Pemirsa saya Pemirsa Pemirsa Pemirsa